Intro Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel Autopedal AJBMS Oke, di proyek pembahasan kali ini Kita akan membahas cara mengatasi mesin jenset terendam banjir Dan oli yang tercampur dengan bahan bakar atau bensin Simak terus videonya agar informasinya bisa dimengerti Oke, pertama yang akan kita bahas adalah Cara mengatasi mesin jenset 4 tak dan 2 tak terendam banjir Efek jika tidak diperbaiki Solusi dan cara perawatannya Oke sobat, pasti banyak diantara kita Terutama kalian para sobat yang memiliki mesin jenset Dan tiba-tiba di daerah atau tempat tinggal kalian ada banjir dadakan Dan kalian lupa menyelamatkan benda yang sangat berharga milik kalian Yaitu mesin jenset Nah, ketika sudah terendam banjir Pasti akan ada banyak komponen yang kemasukan air Contohnya pada mesin jenset 2 tak Air masuk ke tangki bahan bakar Air masuk ke dalam kenal pot Kemudian masuk ke dalam mesin Lalu masuk ke dalam karburator Dan masuk ke komponen kelistrikannya Seperti membasahi seluruh dinamo Nah, pertanyaannya Apakah masih bisa menyala? Masih menyala atau tidak Itu semua tergantung keberuntungan Dan cara kita memperlakukan setiap komponen Oke sobat Apa efeknya jika mesin jenset 2 tak Yang terendam banjir dan tidak langsung diperbaiki? Nah, efeknya Fatalnya adalah Pada bagian komponen seperti Bearing Sokar Atau tiang piston Ataupun bisa juga dibilang Connecting root piston Dan kemudian dinamonya Apalagi dinamo ini adalah komponen penting Untuk menghasilkan listrik Oke Cara mengatasi dan memperbaikinya Mau tidak mau Kita harus bongkar seluruh komponen Dan bersihkan dengan Angin kompresor Lalu bagaimana dengan sobat yang tidak memiliki Kompresor angin Atau angin kompresor Oke sobat bisa gunakan pompa ban sepeda Untuk menghembuskan sisa-sisa air yang berada di dalam komponen Dan kemudian Jemur di bawah terik matahari yang panas Sampai sore hari Oke sobat Setelah kita bongkar Kalian rendam seluruh komponen dengan minyak bahan bakar Seperti bensin Dan cuci sampai kering Setelah kalian pastikan bagian bearing asnya Yang berada di setiap as ujung Dan ujung Cek aja pokoknya Yang namanya bearing Cek dan rendam dengan oli Setelah direndam dengan oli Kalian harus cek putarannya Lancar atau ada hambatan Jika tidak ada hambatan Artinya aman Jika putaran kurang lancar Artinya kita wajib mengganti bearingnya Setelah itu Yang harus kita cek adalah bagian bearing tiang sokar Atau tiang piston Dan cek pin as pistonnya Pertama yang harus kita lakukan adalah memberi pelumas berupa oli di bagian bearing tiang pistonnya Dan pada bagian pin as piston Kalau putarannya lancar dan tidak kesat Artinya tidak ada masalah Oke Kita sudah cek bearing as Bearing Tiang sokar Dan pin as piston Sudah aman Artinya sudah tidak ada masalah Kemudian apa yang harus kita lakukan Oh iya Pada tangki Cara mengatasinya adalah Cuci dalamnya menggunakan rinsu Dan kocok sampai dipastikan kotoran lumpur Sudah tidak ada Di dalam tangki Setelah itu Jemur di bawah terik matahari Setelah di jemur Kalian wajib isi full bahan bakar di dalam tangki Dengan bahan bakar Agar mencegah karat yang berlebihan di dalam tangki Setelah itu cek karburator Lebih baik cuci dan bersihkan seluruh komponennya Yang berada di dalam Sobat semua butuh panduan Cara mencuci karburator Bisa lihat video saya Cara mencuci karburator 2 tak dan 4 tak secara sederhana Sobat bisa lihat dan Praktikan Agar tidak canggung Kalau akan membongkar karburatornya Oke Setelah cek dan cuci karburator Sobat harus cek filter bahan bakar Yang berada di sini Di bagian tangki Yang ditakutkan ada penumpukan kotoran lumpur di dalamnya Karena terendam air Oke setelah itu Cek komponen kelistrikan lainnya Seperti saklar Volmeter Dan stop kontak Semuanya harus benar-benar dikeringkan Cara mencucinya tidak perlu Menggunakan minyak Seperti mencuci mesin Cukup semprot Pakai angin kompresor Dan jemur di bawah terik matahari Jika sobat tidak memiliki kompresor Sobat bisa gunakan Pompa ban sepeda Dan itu tadi Bagian yang harus dicek dan dicuci Jika mesin jenset 2 tak Terendam banjir Oke Kita ke pembahasan selanjutnya Cara mengatasi mesin jenset 4 tak Yang terendam banjir Tidak jauh berbeda Perlakuannya Dengan mesin jenset 2 tak Yang kita bahas tadi di atas Yang paling inti adalah Bagian setiap bearing Pada bagian mesin Dan dinamo listriknya Setelah semua dibongkar Dicuci Dan dikeringkan Kemudian dipasang Jangan lupa untuk mengisi oli Pada mesin jenset 4 tak Jika kalian butuh panduan Cara mengisi olinya Lihat video saya yang berjudul Cara mengganti oli mesin jenset 4 tak Dan 2 tak secara sederhana Disana telah saya jelaskan Bagaimana cara mengisi oli yang baik dan benar Oke sobat Kita ke pembahasan selanjutnya Bagaimana cara mengatasi Oli mesin jenset 4 tak Yang tercampur dengan bahan bakar Seperti bensin Tidak jauh berbeda Perlakuannya Dengan tercampur air Atau terendam air Hanya saja tidak terlalu berbahaya Jika tercampur dengan bensin Kita bisa langsung Ganti olinya dengan yang baru saja Itulah sobat Cara mengatasi jika Ada diantara kalian Mengalami oli yang tercampur Dengan bensin Lalu bagaimana Cara mengatasi Kalau masuk air Tapi tidak terendam air Sepenuhnya Nah Untuk masalah ini Kita juga cukup mengganti Dengan oli baru Itulah cara versi saya Sobat bisa mengikuti Versi cara orang lain juga Pada intinya Disini saya berbagi informasi Versi saya Di channel Auto Pedal AJBMS Jika ada kekeliruan Dalam informasi ini Saya mohon maaf Ambil yang baiknya Buang yang buruknya Oke sobat Kesimpulan di projek Pembahasan kali ini Adalah Ketika mesin genset Rendam banjir Baik mesin genset 2 tak Dan 4 tak Yang harus kita lakukan Adalah Membuka Atau membongkar Seluruh komponen mesin Dan membersihkannya Untuk komponen Kelistrikannya Cukup kita jemur Di sinar matahari yang teri Nah Ketika sobat juga mengalami Oli mesin genset 4 tak Yang tercampur Dengan bensin Ataupun air Yang harus kita lakukan Adalah Membuang oli Yang tercampur Bensin atau air Dan menggantinya Dengan yang baru Setelah 3 hari Dipakai Ganti lagi Dengan oli yang baru Tujuannya Agar bensin Atau air Yang bercampur Dengan oli Mesin sebelumnya Atau sisa-sisanya Terbuang sempurna Nah Lain hal Kalau mesin genset 2 tak Terendam banjir Perawatannya Cukup memberi Oli samping Pada bahan bakarnya Ketika mengisi Ketangki Di saat akan Menggunakannya Nah Untuk perawatan Usahakan setiap hari Dihidupkan Atau istilahnya Dipanasi Karena Posisinya Habis terendam banjir Agar komponen Di dalam mesin Selalu terlumasi Dengan oli Dan tidak Berkarat Oke sobat Jangan lupa like-nya Jika informasi ini Menambah wawasan Sobat semua Jangan lupa juga Untuk subscribe Bagi yang belum subscribe Karena akan ada Banyak Pembahasan tentang Mesin genset Lainnya Dan kedepannya Saya akan membuat Mesin genset Tanpa mesin Alias listrik gratis Karena kekurangan modal Jadi masih belum terbuat Hanya masih mengumpuli Komponen yang Diperlukan Oke Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax